kita coba buka yuk wow gokil teman-teman ini area dalamnya pulver 40 mantep banget pulver 40 kayak gini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kahakim apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat sehat rohani, sehat jasmani dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya dan pada kesempatan siang hari ini atau video kali ini kakakim akan mengeksplor salah satu rumah mewah ya teman-teman rumah mewah yang sudah lama dikosongkan nah ini posisi rumahnya teman-teman seperti ini dan halamannya itu sangat luas sekali dan kakakim sekarang sedang berada di area belakang rumahnya ya teman-teman dan untuk alamatnya sendiri mungkin kakakim privasi ya soalnya properti di dalam rumah mewah ini itu masih komplit ya dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan karena sering banget kejadian ya ketika mengeksplor rumah kosong disebut alamat lengkapnya itu banyak kejadian yang ya tangan-tangan jahil lah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman terus juga informasi yang kakakim dapatkan katanya pemilik dari rumah mewah ini itu udah tiada ya teman-teman sehingga rumahnya dikosongkan dan ditempatinnya itu sekarang hanya satu tahun sekali sama anaknya atau sama ahli warisnya ya pas hari raya idul fitri mungkin atau misalkan ada keperluan atau acara keluarga di daerah sini dan jangan lupa juga ya bagi para penonton like, komen, terus share video ini ke media sosial kalian saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing semoga rezekinya mengalir deras sebagaikan derasnya air sungai amin ya Allah ya Rabbul Alamin tak lupa juga bagi para penonton yang sedang menonton video ini apabila belum melaksanakan sholat silahkan sholat terlebih dahulu jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini oke yuk kita langsung saja eksplor ya teman-teman kita mulai dari depan terlebih dahulu untuk penampakan depannya sendiri ya sepertinya teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri ini rumahnya ya rumahnya bagus sekali ya ya kalau ukuran di kampung ini kategori rumah mewah ya teman-teman terus ya maklum jarang ditempatin sehingga ya berantakan banyak daun kering yang berserakan ya di halaman depan rumah mewah ini terus juga ini unik ya ada pohon apa nih yang biasa tumbuh di kuburan di depan rumahnya itu pohon kamboja atau pohon apa nih namanya ya benar nggak? pohon kamboja atau pohon apa nih? ih dikira ini kuburan ternyata bukan ya dikira saya kuburan ya ternyata bukan ya teman-teman nah ini yang biasa tumbuh di kuburan itu kalau nggak salah ya pohon kamboja benar nggak? kalau salah silahkan koreksi di komentar terus juga ke sebelah sini nih ini ada tempat majelis taklim ada musola juga jadi pemilik rumah ini itu dulunya ya ahli ibadah ya seorang ustad mungkin ya yang ngerti agama karena ada musola ada tempat majelis taklim cuman ya sekarang kondisinya ya seperti ini ya teman-teman dan di sebelah sini nih ini ada apa nih taman ya taman atau kolam kolam ikan taman sepertinya ya bekas untuk kolam ikan yang kayak gitu benar nggak? cuman ya udah retak-retak kayak gitu tuh nah kondisi rumahnya seperti ini teman-teman oke itu ada jendela juga yang terbuka ya oke cuman bersih ya bersih karena apa? tuh lihat properti benar nggak? wah properti ini jendela yang terbuka oke jendelanya terbuka teman-teman cuman nanti kita masuknya lewat belakang ya kebetulan Kang Hakim udah dapat izin dari penjaga rumah mewah ini yang sekarang jadi Imam Musola Imam Masjid yang disana tuh mungkin beliau juga yang suka ngisi pengajian di majelis taklimnya juga wah luar biasa ya full property teman-teman oke terus ini kesampingnya tuh merupakan kamparan area persawahan yang sangat luas banget luas sekali bahkan ke belakang sana itu luas banget loh yang tadi Kang Hakim Opening tuh luas banget ya teman-teman kalau di itu kira-kira kurang lebih setengah hektare ada deh tanahnya sendiri untuk lahannya sendiri ya teman-teman setengah hektare ada taman belakangnya juga tuh wow luar biasa ya itu ada pohon besar pohon apa tuh tapi yang jelas bukan pohon kiara ya seperti pohon mangga kayak gitu terus ada aneka macam tanaman ya buah-buahan yang ditanam di bagian belakang rumah ini udah dipenuhi kotoran apa kelalawar ya ya gak dindingnya tuh kayak gitu kita coba cek bagian samping sini ya teman-teman kalau untuk bagian sampingnya kosongan ya kayak gitu langsung ke depan itu jendela juga terbuka tuh jendelanya terbuka ya ada kursi tempat santai ya santai di kalas sore hari mungkin kayak gitu terus ini tempat parkiran mobil gak ada garasi mobil ya oke lantainya juga kayak gini tapi ini bersih loh bersih ya bener gak kita coba masukin teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum assalamualaikum wa laiwabadillahi solehin wow gokil sekali ya teman-teman tuh full property ya gak ada meja makan terus ada beberapa kursi juga disini ya terus sebelah sini ada sepeda untuk olahraga ya bener gak tuh fisik kayak gitu ini gak bisa dipakai di jalan ya ini khusus untuk olahraga sepedanya teman-teman dan ini bagian dapur sepertinya ya ada dua kulkas wow luar biasa ya tuh dan kulkasnya nyala bener gak tuh nyala nyala ya dingin nih juga apa nih barangnya barang antik semua ya ya gak tuh barang-barangnya itu barang-barang antik semua dan disini ada semacam foto ya mungkin pemilik rumah ini adalah pejabat dulunya bagaimana nih tuh ada foto pejabat kayak gitu ada cermin ada temen ngobrol kalau ada cerminnya kayak gitu terus ini bagian apa nih ini ada kuncinya ya teman-teman kita coba buka ya oh ini mah keluar ya ke bagian keluar yang tadi teman-teman full property terus di sebelah sini kamar mandi ya kamar mandi terus juga ini ya peralatan atau perabotan rumah tangganya udah karatan kayak gini ya kalau ini apa nih sepertinya ini bekas untuk kamar pembantu kayak gitu ya bener gak kamar ART meja makan juga ada dua ya itu meja makan sebelah sini meja makan terus ini kursi jadul kursi jadul tapi dulu tahun 90an atau tahun 2000an ini kategorinya sopa mewah teman-teman bener gak mewah mewah banget nih terus udah berdebu juga nih hiasannya tuh ya debunya tuh udah lumayan tebal sih karena tadi ngobrol sama penjaganya juga ya katanya beliau juga jarang kesini jarang masuk kesini teman-teman paling hanya sapu-sapu bersih-bersih bagian bagian untuk kebang keluarga ya nonton tv yang kayak gitu tuh sopa-sopa jadul semua nih sopa-sopa jadul teman-teman nyaman banget tempatnya ya konsep rumahnya nyaman jadi ke belakang itu wah luar biasa view-nya itu ya cuman ini gak bisa dibuka ini ada kuncinya juga cuman Kang Hakim gak berani buka buat apa toh juga bakal kelihatan ini ruangan keluarga ruangan keluarga ruangan keluarga banyak banget ruangan keluarganya ternyata teman-teman oh ini lemari kaca kayak gini nih lemari-lemari kaca orang kayak jaman dulu bener gak lihat antik semua ya perabotan rumah tangganya juga ini ada jendela yang terbuka jendela kemana nih oh terhalang lemari atau apa itu ini untuk ruang penerimaan tamu ya tempat tamu kayak gitu bagian depannya tadi ya teman-teman dan untuk konsep rumahnya bagus sih denah rumahnya itu bagus banget kalau menurut saya bagus sekali ya teman-teman menginspirasi kayak gitu ya jadi konsep rumahnya itu open space paham gak open space jadi semua kelihatan kalau misalkan posisi lagi di ruang tamu kelihatan ke dapur juga kelihatan ya bener gak terus apalagi ini ruang keluarga kamar tidur yang belakang sana kelihatan jadi konsepnya itu open space kalau misalkan hidup sendiri itu gak bakal takut ya contohlah bikin rumah open space kayak gini teman-teman konsepnya itu ini ada beberapa kamar tidur disini nih oh ternyata ini kamar tidur oke kita bantu pencahayaan gak usah deh wow kamar tidurnya juga teman-teman bisa teman-teman dia sendiri ini ada toilet ya namanya bener gak toilet itu saya tuh ada toilet disini dan ini kalau jaman dulu tahun 90an toilet ini ya toiletnya orang kaya tempat riasnya orang kaya kalau sekarang kan udah gak jaman tapi ini barang antik loh barang antik kalau lemari juga sama nih lemari-lemari orang kaya jaman dulu kayak gini teman-teman seperti ini terus sebelah sini sepertinya ini kamar mandi ya cuman dikunci gak bisa dibuka ada AC juga tuh ACnya tuh AC jadul ya gak AC jadul teman-teman dan di sebelah sini ini ada kamar tidur juga ya kamar tidur anak mungkin ya kecil soalnya ini ruangannya ya ini mungkin kamar tidur anak terus sebelah sini kamar mandi banyak kamar mandinya emang harus kayak gini kalau bikin rumah tuh jaman sekarang tuh kayak gini banyak kamar mandi teman-teman kamar tidur juga kecil ya ini lemari jadul terus propertinya juga seperti dari kayu jati ya kayu jati kayak gitu teman-teman itu udah ventilasi udara di atas juga ya wow luar biasa mantep bagus banget nih konsep rumahnya ya ada satu dua tiga empat empat kamar tidur ya kamar mandi berikut kamar pembantu berarti satu terus ada kamar mandi satu dua tiga 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 kamar mandi wah luar biasa nih bagus banget teman-teman konsepnya itu konsep klasik jadul ya bagus banget nih saya jadi terinspirasi pengen bikin rumah seperti ini ya gak karena desainnya denahnya itu luar biasa bagus banget namun debunya juga lumayan tebal tuh kaki saya kan gak pake sendal nyekir debunya tebal banget teman-teman ya gak nih debu tebal banget tuh debunya oke mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk eksplorasi kali ini di salah satu rumah mewah yang sepertinya sih rumah mewah pejabatnya karena tadi gak sengaja lihat ada foto pejabat kayak gitu dan sekarang beliau sudah tiada jadi rumah ini udah lama dikosongkan kalau masalah keangkeran sih kurang hafal ya kurang tahu harus nanya sama penjaga rumahnya cuman ya beliau tidak berkenan di wawancara karena tadi juga untuk lagi bersih-bersih majid namun saya dipersilahkan untuk ngeksplor rumahnya namun kalau menurut saya pribadi sih ya pengalaman saya pribadi biasanya kan kalau misalkan eksplor rumah-rumah kosong atau rumah-rumah terbengkalai itu suka merasakan aura mistis aura ketakutan atau gimana kalau ini sih biasa-biasa aja ya gak bener gak kalau misalkan ada aura mistisnya ketika masuk walaupun siang hari itu merasa merinding kayak gitu tapi kalau ini mah biasa-biasa aja ya teman-teman ya berarti pohoninya itu auranya positif semua disini ya gak ganggu ya yang namanya di setiap rumah juga pasti adalah yang namanya makhluk koib jangankan rumah kosong rumah yang kita tempatin aja itu biasanya ada yang makhluk koib kayak gitu cuman bedanya ada yang positif ada juga yang agak kalau disini positif semua si auranya teman-teman saya Kang Hakimah bin Ududuri sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum rahmatullah wabarakatuh selamat menikmati